Sementara itu, Satuan Tugas Gabungan Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali juga menggelar apel pasukan di lapangan Bajresan di Renon, Kota Denpasar. Apel digelar dalam rangka menggencarkan pelaksanaan isolasi terpusat atau isotar. Satuan apel dipimpin oleh Kasrem 163 Wirasatya, Kolonel Infantri Ide Bagus Suryawedana. Dalam arahannya kepada seluruh anggota TNI, Polri, BP, BD, Satpol PP, dan unsur Satuan Tugas lainnya, Kolonel Infantri Ide Bagus Suryawedana mengatakan upaya yang akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 Provinsi Bali adalah menggencarkan pelaksanaan isotar di masyarakat. Salah satu caranya adalah melakukan penjemputan secara langsung kepada masyarakat terpapar COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri atau isoman. Selanjutnya, mereka akan digiring menuju lokasi isotar yang ada di masing-masing kabupaten kota di wilayah Bali. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya percepatan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Kegiatan gelar apel bersama ini juga ditinjau Pangdam Sembilan Udayana, Majen TNI Maruli Siman Juntak, bersama Kapolda Bali, Irjen Pol, Putu Jayan, dan Putra. Di hadapan awak media, Pangdam Sembilan Udayana menjelaskan kegiatan apel tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi dengan Menko Marves yang kemudian dilanjutkan dengan rapat evaluasi Forkom Pindah di Provinsi Bali. Kami merencanakan yang sangat harus kita kerjakan adalah masalah tracing sebaik-baiknya dengan isolasi perusahaan yang baik. Kita sekarang, kita tahu sendiri bahwa masalah COVID-19 ini sangat berpacu dengan waktu setiap detik. Nah, jadi kami tidak mau membuat rencana panjang-panjang. Hari ini juga kita dengan seluruh insati terkait melaksanakan penyebutan. Ini salah satu bagian saja selain yang saya sampaikan tadi, masalah tracing itu. Mas Korem 163 Wirasatya melaporkan.